Hujan deras disertai angin, Jumat siang melanda kota Surabaya selama satu jam. Akibatnya beberapa kawasan terutama di Surabaya Barat terendam banjir. Di area parkir komplek pertokohan Darmopark di jalan Majen Sungkono, Surabaya misalnya, beberapa sepeda motor bahkan terendam cukup dalam. Banjir setinggi lutut orang dewasa juga merendam sebagian ruas jalan raya Majen Sungkono. Akibatnya sejumlah pengendara motor terpaksa menuntun motornya yang mogok saat melintas di jalan raya tersebut. Tak hanya di jalan Majen Sungkono, banjir juga merendam kawasan pemukiman, seperti komplek TNI Angkatan Udara atau AURI di jalan Simo Gunung, Surabaya. Banjir setinggi lutut orang dewasa itu bahkan masuk ke salah satu bangunan sekolah pau terpadu yang berada di kawasan tersebut. Meski tak sampai masuk rumah, air yang meluber di jalan ini kemungkinan disebabkan pintu air yang tidak dibuka. Salah satu warga mengaku jika banjir kali ini cukup parah dibandingkan banjir biasanya yang sering terjadi. Untuk mengatasi banjir, sejumlah petugas pemadam kebakaran dan BPBD kota Surabaya dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyedotan gedangan air menggunakan mobil pemadam. Sejumlah petugas juga berusaha membuka tutup gorong-gorong yang terendam banjir agar bisa mengalirkan air.